Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to kaktus kulin begelang Nah kali ini mimin mau ngasih tau kalian Bagaimana caranya bikin mini garden Pake posmen Ini posmen kita jual seharga 25.000 aja Dan ukurannya cuma 20 cm Langkah awalnya Biasa kita masukkan aja media tanam Dan media tanam ini kita jual ya Seharga 2.500 aja Per 250 gram Nah kira-kira ini cuma Butuh 250 gram aja nih Untuk pot semen ini Media tanam yang kita pake Itu juga bukan sembarang media tanam Media tanam ini adalah media tanam yang poros Dan yang sudah kita nyampur Dengan komposisi tertentu Yaitu sekam fermentasi, sekam bakar Ada pasir melang, kokopit Dan pupuk organik juga Dan kalau udah Langsung aja kita masukkan Tanamannya satu persatu Pilih dulu Sesuaikan dengan Bagian dari potnya Nah bagian ujung ini Langsung saya kasih Tanaman kaktus mamilaria prolifera Kita tanam Sambil kita penuhin Media tanamnya bagian atas Jadi akarnya benar-benar terbenam Oleh media tanam Kemudian setelahnya Kita sambungkan dengan Kaktus yang sesuai Dan usahakan Tanaman kaktus setelahnya Warnanya berbeda dengan yang tadi Nah ini Mimin bersihin dulu Tanaman kaktus Yang namanya notokaktusnya Bersihinnya gak keliatan ya Di frame ya Oke kalau sudah selesai Langsung kita Tanam di sampingnya Prolifera tersebut Dan Kita masukkan sedikit-sedikit Media tanamnya Untuk memutarin Atau memeluk si akarnya Sampai si kaktusnya Benar-benar berdiri tegak Tidak jatuh-jatuh Oke selanjutnya adalah Tanaman yang ketiga Yaitu Sereus Nah Sereus ini Biasanya disebut Kaktus candi Di inderang Indonesia Karena bentuknya itu Kayak candi gitu sih Iya sih kayaknya Kayak candi perambanan Iya gak? Oke kita tap-tap lagi Dengan media tanam Di sekitarnya Sampai benar-benar berdiri Nah apalagi nih Kaktusnya dia kan Agak tinggi nih Mudah jatuh Jadi benar-benar media tanamnya Kita taruh yak banyak-banyak Dan terus kita Tekan-tekan nih Bagian samping-sampingnya Biar dia tetap Kuat kokoh Berdiri di bagian atasnya Dan untuk yang selanjutnya Saya pilih Kaktus Mamilaria gracilis Ini bentuknya tuh Kayak makanan gitu ya Jadi seperti ini Yang ada di jewek ya Namanya klepon Biasanya sih Para pembeli juga Apalagi ibu-ibu Nyebutnya si klepon Klepon ini kita tanam Seperti yang lain juga Tapi saya kasih lubang ya Karena dia tuh Si akarnya agak lebat gitu Jadi saya buat lubang sedikit Saya tanam Kemudian samping-sampingnya Saya tap-tap dengan Media tanam lagi Supaya mereka kuat ya Dan jangan lupa Untuk di deket-deketin Oke di deket-deketin Buat apa sih Dideketin itu Biar mereka nanti Bisa kelihatan itu Rimbun gitu Next dong Tanaman yang selanjutnya Ini udah kaktus-kaktus Yang gak biasa ya Sekarang kita tambahin Gimno Kalsium Mana nih Gimno Kalsiumnya Sepertinya Mimin harus Ambil dulu deh Panen Yang agak disana jauh Karena tadi Lupa belum siapin nih Gimno Kalsium Mihano Vici namanya Nah beneran jauh kan Harus dilepas dulu Dari pot Nah ini akhirnya Gimno Kalsium Mihano Vici Siap ditanam Saya buat lubang dulu Karena ini Akarnya agak lebat ya Kalau sudah buat lubang Kemudian Saya tambahin Media tanamnya Sedikit-sedikit Sekedar info aja sih Di tahun 2019 Gimno Mihano Vici Seukuran segini itu dulu Harganya berapa Tenteng Rp 50.000 Wah mahal sekali ya Sekarang Mimin jualnya berapa Rp 13.500 Sampai Rp 15.000 Yang ukuran segini Wow Jauh banget ya turunnya Gak apa-apa Karena waktu Ketika mahal itu Terus banyak peminatnya Terus banyak yang nyemai Akhirnya meledap Dia ada banyak Jadinya harganya turun Karena pasukannya ada banyak Oke balik lagi Ke tanam-tuan tanam ini Jadi kita tap-tap lagi Dengan media tanam Agar mereka itu kuat Kokoh Menter tanam disitu Nah kenapa harus kuat Karena kalau tidak Nanti kita angkat potnya Si tanaman bisa bergoyang-goyang Kita tambahkan Kalau saya itu Tambahkannya benar-benar Sampai bagian atas itu Rata gitu ya Dengan si potnya Mereka tanam Kalau sudah Kemudian dibersihkan dulu Dan kita akan memberi mereka Topping Nah Toppingnya ini ada di sebelah kiri ya Sudah saya siapkan Dia adalah Pasir Pasir Malang Merah Saya juga jual ya Pasir Malang Merah Pasir Malang Merah itu Satu saknya Harganya cuma Rp15.000 Satu sak gitu loh Karung kecil Kita taruh aja Di semua bagiannya Yang cantik ya Biar apa Biar skamnya gak kelihatan Soalnya kalau skamnya kelihatan Itu kurang estetik gitu lah Dan si pasir Malang ini Benar-benar Recommended Karena apa Karena warnanya itu Tidak biasa ya Biasanya kan pasir Malang hitam Kalau ini pasir Malang Merah Jadi seperti Akadama gitu lah Kalau akadama sih agak mahal Kalau ini versi ekonomisnya Benar-benar Kita Tap-tap ke bagian atasnya Sampai Semuanya penuh ya Benar-benar Jangan sampai terlihat Bagian skam-skamnya Dan Nanti kalau sudah Selesai Sudah rata Kita tekan-tekan sedikit Dan Jika sudah Selesai Ditekan-tekan semuanya Nanti kita kasih hiasan nih Nah Hiasannya adalah yang sudah Saya siapkan di atas Dan bawahnya Kalau di frame itu atas Dan bawahnya Padahal kalau di Nyatanya itu kanan-kirinya Oke Di kanan-kirinya sudah ada Miniatur dari hewan-hewan Banyak ya Saya jual Ada miniatur jamur Ada hewan domba Kelinggi Bebek Ada cewek-cewek Pacaran gitu Terus Banyak lagi deh pokoknya Tapi Saya disini Cuma pakai jamur Domba-domba Dan Yang saya pasang rusak Tapi ternyata rusaknya Tidak masuk On frame ya Oke Seperti itulah Oh iya Untuk kalian yang pemula Mini garden Atau kaktus Aran semen ini Yang semuanya terdiri dari kaktus Itu sangat recommended Karena Si kaktus ini Lebih kuat Daripada si sukulen Oke Sudah sekian dulu Dan akhirnya Ini dia Sudah jadi Saran semennya Gimana Cantik Gak kira-kira Oke Semuanya sudah saya jual Dan linknya ada di deskripsi Mulai dari Shopee Tokopedia Atau kalau Gak ada Marketplace Langsung aja Beli via WA Bisa cewek juga Oke Sekini aja Dan Ternyata ada Ini mini garden Yang lain Kira-kira Mau bikin video Gak Kalau iya Langsung komen aja Sekian dulu dari kami Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax